Halo penonton setiap Tech in Asia Games, kita sudah berada di tahun 2016 dan di tahun lalu kita sudah menyaksikan cukup banyak kejadian seru dan menarik dari dunia video game. Kalau kamu ketinggalan berita selama tahun 2015 kemarin, atau hanya sekedar ingin mengingat kembali apa yang telah terjadi pada tahun lalu, kamu sudah menyaksikan video yang sangat tepat. Nintendo yang sebelumnya hanya berkutat di dunia konsol gaming saja akhirnya memutuskan untuk memperluas jangkauannya ke mobile gaming. Hal ini dibuktikan dengan kerjasamanya dengan Dena. Nintendo juga sepertinya tengah menyiapkan sebuah konsol baru bernama NX. Apakah konsol ini akan segera diumumkan pada tahun 2016? Kita tunggu berita terbarunya dari Nintendo. Setelah menanti hampir 10 tahun, akhirnya demo dari Final Fantasy XV bisa kamu mainkan pada tahun 2015. Demo ini serasa menjadi jawaban untuk para penggemar Final Fantasy yang sudah terlalu lama menunggu. Kamu juga bisa cek seperti apa gameplay dari demo Final Fantasy XV lewat video dari kami. Seperti biasa, tahun ini Electronic Entertainment Expo, atau di singkat E3, kembali lagi diselenggarakan dan nampaknya Sony menguasai panggung keynote dalam acara bergengsi tersebut. Dalam presentasinya, Sony mengumumkan 3 unicorn dunia game yang benar-benar tidak diduga, yaitu The Last Guardian, Final Fantasy VII Remake, dan juga Shenmue 3. Batman Arkham Knight memang sebuah game yang luar biasa. Setidaknya itu yang terdapat di konsol. Nasib game ini di PC bisa dibilang agak mengenaskan. Banyak gamer melaporkan bahwa Batman Arkham Knight versi PC di penelitian glitch, bug, lag, dan berbagai masalah lainnya. Saking buruknya kualitas versi PC dari game ini, Warner Bros. sampai menarik Arkham Knight dari Steam. Walaupun akhirnya, game ini bisa kamu lihat lagi di Steam. Berita duka juga menghiasi dunia game pada tahun 2015 lalu. Pada bulan Juli, kita kehilangan sosok luar biasa dari Nintendo, yaitu Satoru Iwata. Mendiang dikenal sebagai seorang inspiratif, namun sekaligus rendah hati di kalangan penggemar dan juga sesama kreator di industri video game. Satoru Iwata telah membantu untuk memujudkan berbagai warisan penting di dunia video game, mulai dari Nintendo DS, Wii, dan juga berbagai video game yang mungkin kamu tidak tahu bahwa beliau juga yang telah ikut menggarapnya. Posisi Satoru Iwata di Nintendo kini digantikan oleh Tatsumi Kimishima. Tokyo Game Show 2015 kembali lagi diadakan dan kami dari Tim Tech Indonesia Games berkesempatan kembali ikut serta dalam acara gaming terbesar di Asia tersebut. Cek video liputan kami di channel ini. King, sebagai penerbit Candy Crush Saga, telah diakuisisi oleh Activision pada tahun 2015 lalu. Yang mengejutkan dari akuisisi ini adalah nilai yang berani dikeluarkan Activision, yaitu sebesar 5,9 miliar dolar atau setara 80 triliun rupiah. Meski demikian, King masih memegang kendali untuk pengembangan game mobile dan Activision belum mebeberkan rencananya di dunia mobile gaming. Game Developers Gathering kembali dihadirkan di Indonesia pada tahun 2015 lalu. Acara yang memamerkan berbagai game karya lokal ini diadakan di beberapa kota besar seperti Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan diakhiri dengan meriah dalam GDG Prime di Bandung. Acara GDG Prime juga dimeriahkan dengan konser mini Manami Matsumai, dan juga diakhiri dengan pemberian penghargaan bagi para peserta GDG Prime. Dead or Alive Extreme 3 untuk PS4 dan PS Vita telah diumumkan oleh Koei Tecmo. Sebagai game yang menjual fanservice, game ini cukup menelai perhatian dari banyak pihak. Namun yang membuat game ini semakin diperdebatkan adalah karena Dead or Alive Extreme 3 versi bahasa Inggris hanya dirilis untuk region Asia saja. Pernyataan dari Koei Tecmo yang terkesan negatif juga menambah riuh kondisi yang ada. Tapi ya, setidaknya kita dari Asia masih bisa memainkan game ini bukan? The Game Awards kembali diadakan pada tahun 2015, dan sejumlah game yang dirilis pada tahun tersebut telah menerima penghargaannya. The Witcher 3 Wild Hunt menjadi game of the year pada tahun 2015, dan beberapa game indie seperti Her Story serta Rocket League berhasil menerai perang hargaan di ajang bergengsi ini. Akhir tahun 2015, dunia game juga diisi dengan beberapa acara yang cukup menarik seperti PlayStation Experience. Dalam PlayStation Experience, beberapa trailer baru dari beberapa game yang siap menyambungi PS4 mulai diperlihatkan. Di kesempatan tersebut, nampaknya Sony juga tengah memberikan impresi bahwa mereka pedulikan PlayStation Vita dengan merilis berbagai game untuk handle tersebut. Selain itu, developer lokal Mint Sphere juga ikut menunjukkan game konsol pertamanya, yaitu Fallen Legend, telah ngajang kali ini. Setelah berbagai rumor dan drama mengenai perginian Hideo Kojima dari Konami, akhirnya hal tersebut secara resmi dikonfirmasi. Hideo Kojima telah meninggalkan Konami pada bulan Desember lalu, dan kemudian membentuk studio gamenya sendiri yang bernama Kojima Productions. Kojima Productions juga akan bekerja sama dengan Sony untuk menggarap game perdananya yang nantinya akan dirilis untuk konsol PlayStation. Devolver Indie mulai menunjukkan taringnya dalam dunia gaming pada tahun 2015 lalu. Tidak jarang diantaranya menghadirkan pengalaman game yang benar-benar berbeda dan tidak bisa ditemui dalam game kelas AAA. Game seperti Horror Story, Undertale, Rocket League, Ori and the Blind Forest adalah contoh game yang wajib untuk kamu coba. Tahun 2015 ini juga cukup menarik, karena penerbit dari Jepang mulai berbondong-bondong membawa game keluaran mereka ke luar Jepang. Sebut saja Bandai Namco dengan berbagai game adaptasi anime, Idea Factory dengan seri Neptunia, bahkan hingga Sega dengan seri Yakuza yang akhirnya akan kembali rilis di luar Jepang. Tahun lalu ada cukup banyak game klasik yang kembali lagi diumumkan atau bahkan dirilis. Mulai dari Resident Evil HD Remastered, Final Fantasy VII yang dalam bentuk remake ataupun dalam bentuk klasik, Dream Fandango, Psychonauts, Ratchet & Clank, dan berbagai game PS2 klasik yang akan dibawa ke PS4. Saya tidak tahu apakah para developer tengah menarik keuntungan yang besar melalui efek nostalgia, tapi yang pasti ini merupakan kesempatan yang baik untuk para pemain baru untuk bisa merasakan berbagai game lama yang legendaris. Sekian dulu Kaleidoskop 2015 dari Tech in Asia Games. Kalau kamu merasa ada yang ketinggalan, jangan lupa untuk sampaikan event-event yang menurut kamu penting lewat kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga share video ini ke teman-teman. Subscribe juga ke channel Tech in Asia Games untuk video yang lebih baru lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!